Oke, biasanya HP bisik itu tamu-tamunya, mobilnya parkirnya disini, karena ini cukup luas sekali. Dan di depan itulah rumahnya beliau. Ayo, kemudian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Masawi. Saat ini kami berada di Kota Mekah Al-Mukarramah. Dan kali ini saya bersama Kang Denny akan memperlihatkan ke kalian semuanya. Seperti apa sih rumah Abu Yah Habib Rizib Zihab ketika tinggal di Kota Mekah Al-Mukarramah. Dan seperti biasa, sebelum melanjutkan menonton video ini, silahkan like dan subscribe. Untuk melihat tempat-tempat baru yang ada di Arab Saudi ini. Wabarakatuh yang ada di Kota Mekah Al-Mukarramah. Oke, saya sekarang berada di sekitar kompleks perumahan. Di mana disini Abu Yah Habib Rizib Zihab bertempat tinggal. Dan saya bersama Kang Denny nanti saya akan berkeliling atau melihat lingkungan rumahnya Habib Rizib. Dan sekaligus nanti akan berkunjung ke rumahnya beliau atau melihat tempat rumah beliau. Di sini, ini kompleks perumahan banyak sekali orang-orang yang tinggal di sini. Halo, Assalamualaikum Kaib. Apa kabar Tuhan? Apa kabar Tuhan? Apa kabar baik? Entah Saudi, Masri. Masri. Kaib, entah kalam, kalam maklum kalam Indonesia. Ya, semuanya teman saya. Oh, you have friend Indonesia together with you? Maybe you have wife Indonesian. Have wife Indonesian. I have friend. Oh, I have friend Indonesia. Ini Indonesia, I will go in Jakarta. Jakarta, Jakarta. I will go to Jakarta. Masya Allah, I will go to Jakarta. I will go to Jakarta. Ini salah satu warga masyir yang tinggal di sekitar lingkungannya. Habib Rizib Zihab yang ada di Kota Mekah ini. Oke, dan saya akan menuju ke tempat. Nah, ini ada orang Indonesia juga. Assalamualaikum, Cik. Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya. Masya Allah. Antum berada di wilayah Sarak Sitin. Ini wilayah Sarak Sitin ya? Iya, wilayah Sarak Sitin. Ngomong-ngomong wilayah sini ini termasuk kediamannya. Gimana kediamannya Habib Rizib? Muhammad dan Habib Rizib karena di belakang sini. Oh, di belakang yang dekat sini ya? Ya, di belakang sini nih. Hmm, iya. Kebetulan saya setiap hari ke sini. Oh, setiap hari ke sini ya? Setiap hari ke sini. Hmm, ini salah satu warga negara Indonesia yang setiap harinya ini di sini, di sekitarnya rumahnya Habib Rizib. Dan kali ini saya akan memperlihatkan ke kalian semuanya bagaimana sih rumah beliau atau tempat tinggal beliau atau di lingkungannya beliau berjomisili di Kota Mekah ini. Oke, untuk selanjutnya saya akan menuju ke rumah Habib Rizib. Nah, ini sekarang saya menuju ke kediaman Abu Yahab Rizib, Sihab yang ada di Kota Mekah. Halo Kang Deni, ini tempatnya di wilayah Mena ini? Ini Sareksitin. Sareksitin. Kira-kira jaraknya ke Masjidil Haram berapa kilo nih? Sekitar 4 kilo. 4 kilo. Jadi, rumahnya kediaman Abu Yahab Rizib, yang ada di Kota Mekah ini, yang kurang lebih beliau 3 tahun tinggal di sini tuh, jaraknya ke Masjidil Haram itu 4 kilo. Agak lumayan jauh sih, karena di sini termasuk kompleks perumahan dan... Ini salah satunya. Halo, Kephalid. Dan ini salah satunya masjid. Ini Masjid Jame' yang... Iya Kang Deni, ini Masjid Jame' ini... Abu Yahab Rizib, ini sholat jumatnya di sini ya? Iya. Abu Yahab Rizib itu kalau sholat jumat di sini, karena... Beliau ini sangat dekat sekali rumahnya dengan Masjid Jame' ini. Jame' Masjid Jame' Salam ini namanya. Dan saya ini menuju ke rumahnya beliau. Kalau kita bisa lewat sini, sebetulnya rumah beliau itu di belakang sana itu. Tapi kita harus muter karena tidak ada akses menuju ke sana. Harus melalui sini. Beliau pun kalau ke Masjid ini dia jalan kaki. Karena cukup dekat sekali ini. Ayo Kang Deni. Iya. Terus, saya sendiri sebetulnya mempunyai pengalaman. Karena saya... Bukan saya sendiri sih. Jadi hubungan Abu Yahab Rizib, Syihab itu dengan para WNI yang ada di Kota Mekah. Ini cukup baik sekali, cukup bagus sekali. Beliau sangat... Apa ya? Ahlan wasahlan. Sangat welcome untuk menerima tamunya siapa saja dari kalangan WNI. Ataupun dari kalangan Jemaah Umroh ataupun Jemaah Haji. Mereka akan menyambut baik pamu-tamunya. Beliau dipersilahkan masuk ke dalam. Dan biasanya juga diadakan doa bersama untuk kebaikan bangsa Indonesia. Sekaligus biasanya juga ada pertanyaan-pertanyaan dan lain sebagainya. Bahkan ada acara-acara solawatan juga ada di rumahnya Abu Yahab. Dan menurut pengalaman saya ketika saya soan di dalam itu, beliau juga sangat... Sangat apa ya... Sangat baik sekali. Sangat baik karena beliau itu ya sebagai seorang ulama. Maka dari itu para seperti para WNI ataupun Jemaah Umroh. Mereka sangat ikhtiram atau memuliakan salah satunya adalah ulama itu. Di sekitar sinilah termasuk wilayah distrik Sarek Sitin. Di sini termasuk kawasan tempat tinggalnya Abu Yahab B.Sihab. Dan di sana itu termasuk jalur besar ring road yang menuju ke Madinah. Madinah Al-Munawaroh ataupun ke tempat mikot Masjid Tanim. Dan di sinilah lingkungannya. Termasuk ini komplek perumahan ya Kang Deni ya. Di sini itu komplek perumahan. Oke di sana rumah beliau ini di belakang sana. Nah nanti sama saya dengan Kang Deni akan menuju ke rumahnya beliau. Untuk memberikan gambaran. Selama kurang lebih 3 tahun Abu Yahab B.Sihab itu. Mereka tinggal di kota Mekah ini. Beliau tinggal di Sarek Sitin. Distrik Sarek Sitin, kota Mekah, Mekah Rumah. Yang jaraknya dari Masjidil Haram itu kurang lebih 4 kilo. Oke seperti inilah rumahnya, kawasannya. Dan sekaligus nanti saya akan menuju ke kediamannya yang ada di belakang sana itu. Rumahnya agak di belakang sih rumahnya. Oke ini sudah sangat dekat sekali dengan rumah beliau. Habib Rizik Sihab. Ini kemarin, permarin tanggal 9 kemarin beliau melewati ini. Ketika mau ke bandara kemarin itu lewat sini. Dan kebetulan kemarin saya juga bikin video keberangkatan beliau melewati jalur ini ke sana. Dan di depan itulah nanti rumahnya beliau itu memang agak masuk ke dalam. Dan baru kali ini saya itu membuat video tentang rumahnya Abu Yahab Rizik ini. Jadi ini jalurnya itu. Lihat ke sini. Ya Kang Deni. Kang Deni sendiri pernah gak soan ke Abu Yahab Rizik? Saya kalau belum pernah saya. Belum pernah ya. Makanya saya mau sekali ke sini. Sebetulnya mempunyai keinginan yang kuat untuk bertemu beliau tapi belum ada kesempatan ya. Ya pasti. Ini cuma kesempatan lagi ini aja. Sayang sekali. Sayang sekali Bang Deni ternyata Kang Deni itu ternyata belum soan ke Abu Yahab Rizik Sihab. Padahal ini udah di Kota Mekah dekat sekali dengan Bang Kang Deni nih. Nah ini di depan ini rumahnya Abu Yahab Rizik. Tapi di depan ini biasanya tempat-tempat parkirnya. Tempat-tempatnya parkirnya beliau. Jadi disinilah di depan ini tempat parkirnya. Dan nanti saya akan menunjukkan rumah kediamannya beliau langsung. Ya Kang Deni. Ya. Kalau di Masjidil Haram Kang Deni pernah ketemu gak sih Abu Yahab Rizik? Saya belum pernah ketemu. Cuman ada teman adanya di Soto katanya. Ada di Soto? Ya. Jadi Habib Rizik itu seringnya di Soto lantai atas. Nah oke. Biasanya Habib Rizik itu tamu-tamunya. Mobilnya parkirnya disini. Karena ini cukup luas sekali. Dan di depan itulah rumahnya beliau. Ayo Kang Deni. Ya ini di depan ini rumahnya beliau. Habib Rizik Sihab. Nah ini rumahnya warnanya coklat. Dan dipasang kamera karena untuk keamanan saja. Rumahnya cukup besar. Ini lantai dua ini. Karena santri-santrinya disini cukup banyak sekali. Inilah rumahnya Abu Yahab Rizik Sihab yang ada di kota Mekah. Muka Romah. Masya Allah. Jadi kemarin beliau itu keluar dari sini. Menuju ke bandara kemarin. Dan santri-santrinya atau para BNI yang ingin melepas kepergian beliau disini. Itu antrinya Kang Deni. Kemudian beliau melalui jalur ini. Oke. Itulah gambaran singkat tentang rumah kediaman Abu Yahab Rizik Sihab yang ada di kota Mekah di depan itulah. Rumah kediamannya Abu Yahab Rizik. Oke Kang Deni. Dan oke. Itulah tadi sebilas tentang rumah kediaman Abu Yahab Rizik Sihab yang ada di kota Mekah al-Mekah rumah. Dan mudah-mudahan tayang ini bisa memberikan wawasan manfaat untuk para pemuslimin guna pun berada. Dan apabila kalian suka dengan tayang ini silahkan share ke media sosial, Facebook, Whatsapp, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa mampir ke channelnya Kang Deni. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.